Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Kali ini kita lanjut pembahasan soal Mengenai Buat teman-teman bidan Bisa buat soal hukum dan buat soal CPNS juga Buat tenaga kesehatan terutama Tentang keluarga berencana atau KB Jadi ada soal KB kontrasepsi Mulai dari menunda, menjarangkan, menghentikan Terus ada kunjungan ulang KB juga Nah untuk materinya lengkapnya Udah ada kita ringkaskan Kalian bisa lihat di channel kita Lihat bidan permata, kemudian Pilih video, lihat di bawah ada KB kontrasepsi, pemilihan Yang tepat, jadi mulai dari Menjarangkan, menghentikan Menunda, dan jadwal kunjungan Ulang untuk suntikan KB Itu udah ada kita jelaskan Di sana, jadi teman-teman bisa lihat di Video channel kita Kita lanjut aja soal pertama Nyonya L Usia 22 tahun datang Ke puskesmas bersama suaminya Yang baru menikah satu bulan yang lalu Ibu mengatakan belum ingin hamil Karena ingin menyelesaikan kuliahnya Apakah kontrasepsi yang tepat Untuk ibu? A. Minipil B. Pil C. Implan D. Suntikan Di sini kata kuncinya adalah Ibunya belum ingin hamil Karena ingin menyelesaikan kuliah terlebih dahulu Dan ini Di sini ibunya baru menikah satu bulan yang lalu Artinya ibu ini belum pernah hamil Nah ketika belum pernah hamil Ingin menunda kehamilan Artinya ibu ini masuk ke fase Menunda kehamilan Nah apa sih yang cocok untuk ibu yang belum pernah hamil Dan ingin menunda kehamilan? Jadi yang paling cocok adalah Gunakan Hindari kontrasepsi Yang mengandung progestin aja Jadi itu dihindari Nah di sini ada Minipil Pil implant dan suntikan DMPA Kita harus tahu Minipil itu isinya Hanya Progestin aja Pil itu ada Progesteron dan estrogen Kemudian implant itu Hanya Progestin saja Dan suntikan DMPA Atau suntikan 3 bulan Itu hanya berisi progestin saja Atau progesteron saja Artinya Yang tidak cocok adalah Minipil Tidak karena Mengandung progestin Saja Implant juga tidak Dan suntikan DMPA juga tidak Jadi yang paling tepat adalah Pil Yang paling disarankan adalah Pil Kemudian ada pilihan-pilihan lain Itu sudah kita jelaskan di video Materi KB Jadi teman-teman juga bisa lihat disana Kalau mau materi lebih lengkapnya Oke kita lanjut soal kedua Nyonya J P1 A0 H1 Melahirkan 4 bulan yang lalu Saat ini Ibu menyusui bayinya Secara eksklusif Ibu datang mengatakan Ingin berkabe Dan mengatakan Belum datang haid Apa sih kontrasepsi yang tepat Untuk nyonya J A Suntikan DMPA B Suntikan 1 bulan C Metode Aminorelaktasi D Indoplan Atau Jedena Nah Konsepnya Disini adalah Ibunya lagi menyusui Menyusui bayinya Artinya Carilah kontrasepsi Yang tidak mengganggu Asi Nah disini Kontrasepsi yang tidak mengganggu Asi adalah Kontrasepsi Hindari kontrasepsi Kombinasi Jadi kontrasepsi yang tidak Mengganggu asi adalah Yang progestin Atau non hormonal Atau yang sederhana Gitu Jadi kalau misalkan Kombinasi itu dihindari Kita lihat objektifnya Suntikan DMPA itu Suntik 3 bulan Itu mengandung Progestin saja Suntikan 1 bulan Adalah suntikan Kombinasi yang mengandung Estrogen dan progesteron Nah ini konsepnya Kalau kombinasi itu Mengganggu asi Artinya Tidak Kemudian Metode Aminorelaktasi Atau MAL Itu termasuk Yang sederhana Oke ini Masih oke Kemudian Indoplan Atau jedena Itu nama istilah Dari Implant Implant itu Isinya Hanya progestin saja Jadi ini juga bisa jadi Antara A, C, dan D Sekarang kita mau pilih yang mana Semuanya gak mengganggu Keasi Yang mana sih yang paling tepat Untuk ibu Kita balik lagi ke konteks soalnya Ibunya baru melahirkan 4 bulan yang lalu Dengan asi eksklusif Dan belum datang Haid Itu merupakan Syarat yang harus dipenuhi Jika ibu mau MAL Gitu Jadi masih dalam 4 bulan Asi eksklusif Dan belum datang Haid Maka yang paling disarankan Adalah MAL Jika sudah nanti Lewat dari 6 bulan Atau ibunya Tidak asi eksklusif Atau ibunya Sudah datang Haid Itu baru tidak boleh Dilakukan MAL Baru nanti kita pilih Suntikan DMPA Atau Implant Karena ini masih 4 bulan Dan seluruh Saratnya terpenuhi Maka yang paling kita sarankan Adalah MAL Jadi jawaban yang tepat Adalah C Ini juga ada Di video KB Teman-teman juga bisa Lihat di sana Pilihan-pilihan Biar lebih paham Oke kita lanjut Ke soal berikutnya Nyonya P P2A0H2 Melahirkan 7 bulan Yang lalu Saat ini Ibu menyusui Bayinya secara eksklusif Ibu datang Mengatakan Ingin ber KB Yang tidak Mengganggu Asi Dan Ibu Mengatakan Belum datang Haid Apakah Kontrasepsi yang tepat Apakah A Metode Amenorelaktasi atau MAL B Alat kontrasepsi Bawah kulit Atau AKBK C Suntikan 1 bulan D Pil Jadi Tadi ingat ya Kalau dia yang Tidak mengganggu Asi Hindari yang Kombinasi Disini MAL itu sederhana Oke AKBK itu Progestin aja Oke Implan ya Kemudian Suntik 1 bulan itu Kombinasi Bukan Dan Pil itu juga Kombinasi Jadi juga bukan Antara A dan B Prioritasnya kan Yang pertama MAL dulu nih Kemudian baru Yang lainnya Nah disini Dikatakan bahwa Dia udah 7 bulan Artinya Satu syarat Saja Tidak terpenuhi Maka ibunya Tidak bisa MAL Nah syaratnya Apa aja Dia harus berusianya Di bawah 6 bulan Harus ASI eksklusif Dan belum datang Haid Nah disini Salah satu syaratnya Tidak terpenuhi Artinya Ibu tidak bisa MAL Maka yang paling tepat Adalah Alat kontrasepsi Bawah kulit Atau AKBK Oke kita lanjut Ke soal Berikutnya Nyonya H 40 tahun Datang ke rumah sakit Bersama suami Mengatakan Ingin berkabe Karena Tidak ingin Memiliki Anak lagi Anak kelima Berusia 1 tahun Hasil pemeriksaan Kawi ibu Dan suaminya Baik Tanda-tanda vital Dalam batas normal Apakah kontrasepsi Yang tepat Untuk Tuan H A MOW B Ayudi Atau AKDR C Alat kontrasepsi Bawah kulit Atau AKBK Atau Implan Atau D MOP Nah Hati-hati Dengan soal yang Seperti ini Disini dikatakan Ibunya Soalnya nih Tentang Katanya Ibunya Datang ke rumah sakit Bersama suami Terus dikasih Keterangan Gak mau Gak mau Punya anak lagi Kalau misalkan Gak mau punya anak lagi Yang kita sarankan adalah Kontrasepsi Yang jangka panjang Ini semua Kontrasepsi jangka panjang Mana sih yang paling tepat Kalau misalkan AKBK Itu Masih ada kemungkinan Dia buat hamil lagi Kemudian Ayudi Dan AKDR Masih ada kemungkinan Buat hamil lagi Sekarang Mau MOW Apa MOP Hati-hati dalam menjawab soal ini Kita sering munculin soal ini Di TOT O nya bidan permata Itu rata-rata pada ngejawab MOW Ternyata Jawaban yang benar adalah MOP Pada nanya Kak kenapa MOP Bukannya bagusnya Bukan yang tepatnya MOW Kan si ibu MOP kan buat si bapak Nah balik lagi Pertanyaannya adalah Kontrasepsi yang tepat Untuk Tuan H Untuk si bapak Yang ditanyakan Makanya yang paling tepat adalah MOP Itu Hati-hati dalam Menjawab soal Yang seperti ini Oke kita lanjut Soal berikutnya Nyonya O Datang ke BPM Pada 18 Mei 2021 Untuk suntikan KB Satu bulan TTV dalam batas normal Kapan ibu dianjurkan Untuk kunjungan ulang berikutnya A 18 Juni B 17 Juni C 16 Juni Dan D 15 Juni Nah untuk soal-soal ini Teman-teman juga bisa lihat ya Di bidan permata KB Di video kita KB Pemilihan yang tepat Disana ada Gimana Mencari jadwal kunjungan ulang Untuk suntikan satu bulan Dan suntikan tiga bulan Nah karena Kalau misalkan kita Mengerjakan soal-soal Dalam ujian Itu kita gak mungkin Bawa kalender Kita harus cari Jadi Kalau untuk suntikan satu bulan Mencarinya adalah Ditambah dengan 28 hari Nah disini ada 18 Mei Disini ada 18 Mei Ditambah dengan 28 Artinya 18 Ditambah 28 8 ditambah 8 16 Kita sisipkan 1 2 3 4 Jadi 46 Total harinya Ada 46 Dia kan Di bulan Mei Datangnya Kita hitung Dalam bulan Mei Itu juga Jadi bulan Mei Itu Ada 31 hari Dalam bulan Mei Ada 31 hari Sekarang Habis sebulan Mei Itu bulan 6 Bulan Juni Nah untuk bulan Mei Udah ada nih 31 Kita kurangin Kesini 31 51 Sisa 15 Artinya 15 Juni Jadi jawaban yang tepat adalah Kapan ibu dianjurkan kunjungan ulang? 15 Juni 2021 Kalau seandainya disini Misalkan nih Ini bulan 4 Itu bulan April Misalkan Bulan 4 nih Bulan April Bulan April kan ada 30 ya Berarti 30 Dikurangi 30 Berarti 16 Sisanya ada 16 Ini bulan 5 Jadinya ya Nah disini jadi 16 Mei Gitu ya Jadi perhatikan Tanggal di bulannya ini Itu penting Kayak misalkan Bulan Februari itu Ada yang 28 Ada yang 29 Terus bulan Januari 31 Di bulan Maret itu ada 31 Bulan Apalagi April ada 30 Itu harus benar-benar diperhatikan Jadi jadwalnya adalah 15 Juni Walaupun rentannya itu Untuk satu bulan kan boleh tuh Satu minggu Setelah jadwalnya Boleh Terlambat satu minggu lah istilahnya gitu Tapi disini kan ditanyakan Kapan sih kunjungan ulang yang tepat? Yang paling tepat itu 15 Juni Jadi teman-teman bisa Lihat di kalendernya Kalau yang Masa sih beneran 15 Juni gitu Masa sih caranya bener gitu Teman-teman bisa lihat disana Oke sekian dari kita Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Jadi buat teman-teman Kalau misalkan masih bingung Dengan soal-soal yang udah kita kasih Teman-teman pahami dulu Rekan-rekan pahami Di materi yang kita kasih Di video channel kita Klik channel kita Pilih Klik video Kemudian lihat ke bawah Itu ada KB Pemilihan kontrasepsi yang tepat Jadi ada yang menunda Menjarangkan Menghentikan Sampai kepada Apa namanya Jadwal kunjungan ulang Buat suntikan satu bulan Terus buat yang Asi apa Buat yang keguguran apa Itu udah kita jelaskan Sesuai dengan Permenkes Tahun 2014 Tahun 2014 Kalau gak salah Jadi teman-teman bisa lihat Di sana Oke sekian dari kita Semoga apa yang kita sampaikan Bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah Pengucapan Pengetikan Penyampaian Ambil yang baik-baiknya Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati